selamat menikmati 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 nah disini dalam pembahasan ini diambil walaupun menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan apa selamat menikmati dari hadis selamat menikmati iman 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 maka maka selamat menikmati 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 Maka apa yang dia dapatkan diampuni dosanya antara Jum'at itu sampai Jum'at yang akan datang dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa yang bermain memegang daripada kerikil, batu, maka dia tidak mendapatkan apa-apa daripada sholat Jum'atnya. Nah, hadis ini menunjukkan apa? Mantawadho, fa'ahsanal wudhu, barang siapa yang wudhu, kemudian memperbagus wudhnya. Nah, tidak mandi, hadis ini cuma menjelaskan wudhu, menunjukkan apa? Mandi dalam hari Jum'at itu ada perbedaan. Kemudian fa'ahsanal wudhu, kemudian dia memperbagus wudhnya. Nah, bagaimana sih cara memperbagus wudhu pakai air PDAM? Tidak. Memperbagus wudhu itu dengan salah satunya adalah mengerjakan setiap basuan 3 kali, 3 kali. Berkumur 3 kali, membasu tangan sebelum wudhu 3 kali, mengusap wajah 3 kali, membasu tangan, mengusap kepala, membasu kaki, dan semuanya dilakukan 3 kali, 3 kali. Kemudian, ketika membasu wajah, membasu tangan, sama digosok. Kemudian, itolatulwurrah watahjil, menambahi basuan ketika di tangan. Kewajibannya cuma sampai siku-siku, tapi dia lebihkan. Sampai mana? Pertengahan daripada lengan atas. Ketika membasu kaki, dilebihkan sampai pertengahan betis. Ketika membasu wajah, dilebihkan sampai belakangnya. Nah, ini termasuk ahsanal wudhu, memperbagus wudhu. Kemudian apa? Mendahulukan yang kanan. Ketika membasu tangan, didahulukan yang kanan. Ketika membasu kaki, didahulukan yang kanan. Jika ada kemungkinan, kita dahulukan yang kanan. Nah, ya apa ini? Baru kita dikatakan ahsanal wudhu. Dan kemudian kita mengerjakan sunan-sunan yang wudhu. Yang lain, baru kita bisa dikatakan ahsanal wudhu. Makanya barang siapa yang wudhu, kemudian memperbagus wudhunya. Dengan kesunan-kesunan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi. Sumaat al-Jum'ah. Selesai wudhu, kemudian dia berangkat untuk sholat Jum'at. Kemudian ketika sampai di sholat Jum'at, dia mendengarkan isi khutbanya. Wa ansotah sambil diam. Jadi, mendengarkan dan diam itu suatu hal yang beda. Itu suatu hal yang beda. Apa yang dia dapatkan? Wufirallahu, dia bakal diampuni oleh Allah. Ma bayinahu wa bayinal Jum'ah. Antara Jum'at yang itu sampai Jum'at yang akan datang. Dan ditambahkan tiga hari. Lah ini keutamaan bagi siapa? Bagi orang mendengarkan khutbah. Dan diam ketika khutbah dibaca. Dari awal sampai akhir. Tapi kalau pertengahan datangnya, tidak mendapatkan ini daripada keutamaan. Makanya ketika sholat Jum'at, kita sangat dianjurkan untuk datang lebih awal. Tapi ketika barang siapa yang bermain-main. Tidak mendengarkan isi khutbah, mainan, mainan tasbih, atau wiri, dan lain sebagainya. Berarti dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Makanya lebih jelas, kita bisa mendengarkan yang dijelaskan oleh guru kita Al-Uzad Hadi. Di dalam tentang kesunahan sholat Jum'at, sudah dijelaskan oleh beliau dengan secara detail. Jadi ketika malamnya, ketika paginya, ketika kita hadir, apa kesunahan, sholat apa yang dilakukan. Itu sudah ada, beliau jelaskan di dalam videonya. Sampai setelah sholat Jum'at, sampai asar apa yang kita lakukan, semua sudah beliau jelaskan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.